Selamat datang di Layar Mazma Sebuah podcast yang membahas tontonan film-film di bioskop streaming, torren, dan download Dengan subtitle Indonesia Saya Tommy Penangkatsuki Saya Dion Lebah Ganteng Di episode kali ini kami akan membahas mengenai The Star Wars Story Untuk menjelang peringatan kita mau menonton bersama-sama Kita akan mereview ke belakang Star Wars sudah sejauh apa sih? Mereview ke belakang dan melihat tanda-tanda Atau bocoran sedikit-sedikit Yang ada di online gitu ya Tentang film Roach One A Star Wars Story Bapak Tommy, Bapak Tommy Ini film Star Wars ini udah gak mungkin lah Lo sama gue gak mungkin gak nonton Udah pasti kita mencari sajian terbaik Yang disediakan gitu ya Adanya apa, adanya MX, sudah nonton Kayaknya sepertinya kalo kita berdua doang Ngomongin Star Wars ini gak mau ngerekap ya Karena lali-lali Kita panggil saja nih Panggilnya penggiat ya Pak ya Bukan penggiat Gila Star Wars banget ya Pak Boleh sini Cumbakas sini Ini kita kedatangan Bapak Gita Pilar Gita Pilar ya Pajunya Star Wars Gimana 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 Tentang pengalaman nonton Star Wars gitu Dari prequel Trilogy Terus original Trilogy nya Terus suka yang mana sih 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 Karena kayak Dia bikin cerita si Lucas ini Bikin cerita Star Wars itu kan Satu, dua, tiga Tapi nontonnya gak urut Nontonnya gak urut Gimana kan Tapi itu sebenernya unik Gue pernah baca di artikel Kenapa Josuka waktu itu memutuskan Untuk bikin 456 dulu Gitu Gitu 456 dulu Jadi karena budget nya tidak cukup Dan teknologi nya tidak ada Gitu Karena teknologi untuk Menachieve Dan yang bikin gue Amaze Kenapa Josuka eksekusi kayak gitu Secara cerita pun tidak terganggu Jadi 456 itu pasca perang kan Jadi Iya pasca perang dong Dari awal Pasca pembantaian itu Pasca pembantaian Jedi itu kan Jadi Tidak ada barang-barang yang Atau pernak-pernik yang Keliatannya luks gitu Sebenernya sih Kalau ini Cerita utamanya sebenernya di 456 Kalau 23 itu kayak tinggal Ya Melengkapi Drama-dramaannya doang gitu Secara eksekusi jadi gak mengganggu Karena memang Yang 1,2,3 itu Bajunya bagus-bagus Keren-keren Gitu kan Bukan karena modern Tapi karena ceritanya begitu Jadi Itu cheating yang paling bagus Gitu Berfokus keren lah Bagian situnya Gitu Terus Ada juga beberapa trivia-trivia unik Di film yang sebelumnya gitu ya Yang sebelumnya kayak Ternyata nih Ini pasti gak tau nih Ternyata Jubahnya Deathfader ya Tome Ternyata jubahnya Berubah-rubah lah Semuanya waktu Jadi Sebelumnya Cape-nya Makin lama makin geser Makin lama-lama Terus Trivia kedua ini Ternyata ada Versi nih Nah ini nih Unik juga nih Buat temen-temen yang Baru mau nikmatin lagi Nonton lagi Star Wars gitu ya Gua saranin Gua saranin Gua saranin Lo gak nonton Versi rilisan Blu-ray report Ada versi yang namanya Star Wars The Specialized Edition Itu jumlahnya itu sekitar Gedenya itu 100GB Itu ada di torrent Karena itu dibuat Oleh komunitas Jadi semua orang pecinta Star Wars itu Mengembalikan kembali Kondisi film Star Wars Sebagaimana aslinya Jadi ternyata Di remaster zaman Iya Jadi Jules Lucas itu agak sedikit culas gitu Banyak cacat-cacat di filmnya Di rilisan Blu-raynya itu Dibenerin Dibagusin Jadi ada yang tadinya puppet Ada yang pake boneka Jadi 3D Jadi nama-nama 3D Iya kan Itu aneh banget sebenernya Kalo lu tonton Itu kayak Tiba-tiba ada 3D Jaman segitu Gimana bisa Nah akhirnya ada orang-orang komunitas ini Ngumpulin dari LaserDisk VHS Terus Dari original real filmnya Itu di cut-cutin Dijadin satu Di coloring lagi Wah pokoknya dijadiin Seperti aslinya Orang-orang jaman dulu Sedekat itu lah Pokoknya Walaupun emang tetep Artificial rasanya Iya Tapi Sedikit itu lebih Authentic lah kalian nontonnya Itu ada Star Wars Dispecialized Edition lu cari aja Di torrent-torrent yang sedia itu Gratis Kalo Bapak Cecep nih Gue mau tanya Lu tadi kan belum jawab Apa? Sukanya tuh yang mana Dan Gara-gara apa gitu Gue sih sebenernya kalo suka Itu emang dari Karena kan gue Wah Dulu nonton itu kan emang Taunya 1-2 tempat yang mana Gue baru Nonton lagi Setelah gue urutin Karena emang Sebenernya enak diikutin dari awal Gue sih sebenernya dari New Hope itu udah Bagus gitu Sebenernya Gue sih suka di New Hope Karena awal ceritain Terus Disitu banyak Apa ya Cerita-ceritanya kan sebenernya Sebenernya ada di awal-awal situ kan Gue lebih suka di New Hope Karena awal-awal dulu kalo Nonton 1-2-3 Gue ngantuk sih Karena emang isinya drama doang Sebenernya Ini gue lo boleh deh ngejudge gue Kayak apa sebenernya Tapi gue sedikit Sedikit Berbeda sama lo pada nih Dan kebanyakan fans Star Wars gitu Sebenernya Gue suka nomor 3 gue sebenernya Dan itu sebenernya Semua orang paling busuk Semua orang paling busuk Tiga lumayan sempat Tapi pintu keluar sebelah sana Semua orang gak suka Star Wars 3 Which is emang Ya itu terlalu Apa ya Udah exploit banget sih Cuman Ngeliat Jedi battle banyak gitu Wah itu seru banget Wah gue seneng Cucu Cucu Mengadi langit sih Karena perangnya Namanya perang bintang Tapi perangnya di planet Itu gak asyik juga sih Gue Sebenernya suka Saya pikir-pikir lagi nih Etern of the Jedi sih pak Sebenernya Etern of the Jedi Tuh ada yang Ending-ending di hall nya tuh Oh Untuk ini nih Selama ini nih Ya makasak Makasak Oh begitu Oh begitu Ya kalau Dewi Robsquare sendiri kan Edisionalnya yang gak ada dari Dewi & Rogi originalnya pak Originalnya Nampai juga tadi Nampai juga speed up kan Itu ada Ada trooper pak Wah Yang warna hitam-hitam gitu Itu adalah Sebuah trooper Trooper yang Harusnya sudah ada dari dulu Sebenernya ada Ada Warnanya hitam ada Steel trooper namanya Oh Steel trooper tuh Dia bisa hilang gitu Bentuknya kayak trooper tapi warna hitam Oh jangan-jangan Karena dia bisa ngilang Kita gak ngeliat banget-banget gitu Menurut Berita-berita di internet juga nih Ternyata Karena banyak sekali reshoot Entah kenapa Banyak sekali reshoot Skornya tuh cuma dikerjain Empat minggu baru Sebelum ini Cukup lah Cukup lah Star Wars Udah banyak juga ya Udah Udah Tinggal naro-naro doang Tinggal dipasin doang Dimana gitu Karena emang udah identik lo mau Udah Udah Gak tau tuh Sama ada ini sebenernya Ada pengenalan Etty-Etty nya Juga di film ini Iya Oh ya pernah ada Proton time etty-etty Setelah itu gue kalo Di Star Wars tuh Emang yang Kendaraannya paling demen gue Etty-etty sih pak Etty-etty sama si ini Kendaraannya si Jawas tau gak sih Iya Tanknya kayak kapal Aneh banget itu Bentuknya tapi Iya Dulu jaman ada itu Makanan junk food Adihannya Gue baru harap Dapet pesawat yang lain Gue selalu dapet tank itu Gak ada yang Kekian betul Wah emang Dikasih tinggal ini deh Jadi Untuk Staus Rojuwon ya sebenernya Berarti Ini analisa gue aja sih Analisa bodoh gue Jadi sebenernya yang baru ini Belum rilis nih Coba kita bicarakan Iya Berarti nih Kalo gue ngeliat dari pattern cerita Mungkin Akan sangat-sangat recycle Iya Akan sangat-sangat recycle Dari original trilogy ya Iya Udah Karena emang di luar Kalo yang recycle Mungkin secara prop dan setting Gak menurut gue Story-nya kan Sudut pandangnya Bukan dari hero utama Oh Cuma dari Mereka bukan mau infiltrasi Caranya gimana nih Kan juga dimana kan Ngedapetin Blueprint-nya Death Star Blueprint-nya Death Star Si Side Story-nya ini Mungkin akan punya trilogy sendiri juga gak? Enggak Enggak Gak tau sih Ada beberapa Di Star Wars tuh Akan ada beberapa spin off Yang pertama tuh Nanti setiap tahunnya nih Gue kemarin liat jadwal Star Wars tuh Setiap tahunnya Akan episode yang ngelanjutin Yang 7-8 sekian itu Dan di Tapi satu spin off Satu tahun Selah-selahnya tuh Dikasih skin off-nya Wah Gila benar-benar ya Benar ya Terus Star Wars ditarik lagi kan Aduh Bro Butuh lo lagi nih Masuk lagi gaji gue naikin Ya siap Masuk lagi-suk lagi gitu ya Dan 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 Rasanya bener-bener kayak Bukan Star Wars ya sebenernya Kayak another Syfy action film Kalaupun judulnya bukan Star Wars Kayaknya tetep bisa jadi film aja Iya Jadi berdiri sendiri gitu loh Karena Beda banget dari Trailernya Terus dari model-model promonya Ini kayak bener-bener yang Stand Alone ini Cerita-cerita Star Story ini Bakalan memang Buat jualan toys gitu Kelas-kelasnya Merchandise nya bakal banyak Merchandise nya kayak Banyak banget gitu Lu udah ngumpulin yang Indomartum Koin-koin Alphamart Tentu Kita punya di kantor nih Bapak Dave nih Punya lengkap ada seratus Ada di episode Daddy's and Domi Seratus keping Seratus keping nih lu bisa lihat deh Di Daddy versus Domi Review Unboxing Seratus koin Altamart Tentu aja Gak komplit Gak komplit juga Gak komplit Kita semua punya harapan Tentu aja Saya ingin lihat aja Harapan saya sih Ada sesuatu yang ditebas dengan light saber tapi rumornya loh, si death trooper itu bakal pake lightsaber waaah, karena waktu, gak tau sih, karena ini mungkin setelah sebelum perang ya kalau di rumah, teman-teman jeda ya gitu iya, jadi pembantaian jeda itu dikumpulin tuh lightsabernya dikumpulin terus dikasihin ke si death trooper ini dia ngajarin buat ini, cuman dia gak bisa pake force aja tapi dia bisa pake lightsaber kalau mau pencecip, mau liat apanya? gue sih kalau, gue karena suka bentuk-bentuknya gue pengen kendaraan yang lebih banyak lagi terus sekarang kendaraan yang lain gitu yang banyak kan udah banyak kendaraan yang identik-identik yang udah kita kayak Taos, Life One, Time Fighter segala macem gue pengen ada kendaraan lebih banyak lagi sih sebenernya nah kalau gue sendiri, gue sebenernya ngeliat Donnie-Yen disitu gue mau liat, disana kan sebenernya di universe Star Wars tuh ada pencak silat juga, sort of like pencak silat ada kumpu apa gitu kan gue mau tau tuh, jurus apa gitu Donnie-Yen tuh ngapain, apa gini-gini juga apa gimana kan, tapi di universe Star Wars kan eh emtik sebenernya gitu kayaknya mulai-mulai dimasukin kayak gitu-gitu ya iya, mulai culture-nya secara universe pelan-pelan tuh disusupin bagus iya itu lagu nungguin banget oke itu tadi diskusi kita tentang Star Wars Rogue One oh tapi Star Wars Trivia dari orang-orang disini coba kasih Trivia dong mereka yang orang lain pada gak tau, tapi kalian tau biar keliatan jago gitu ya biar gak dibilang poster oke gue mau bilang bahwa bajunya Queen Amidala di prequel trilogy itu itu terinspirasi dari bangsawan-bangsawan Mongol nah lo kalo nge-search bangsawan Mongol woman nobleman, wah itu bajunya kayak Queen Amidala merah gitu keren bener iya di Indonesia tuh sebenernya ada komunitas yang ini banget ya percinta Star Wars tuh anggotanya cukup banyak di Indonesia bahkan di Indonesia kayaknya ada komunitas ini belajar lightsaber iya 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 jadi ada tiga sebenernya ada tiga komunitasnya yang khusus Star Wars yang ngebicarain Star Wars nya sama yang dia belajar lightsaber gitu yang pertama tuh kita punya Order 66 itu Indonesia tuh komunitas Star Wars Order 66 itu paling gede kalo gak salah di Indonesia paling gede terus ada lagi yang mau belajar lightsaber Jack Saber itu ada Jack Saber Jakarta tuh lu kalo ke Taman Menteng tiap hari Kamis malem ya kalo gak salah ya mau malam minggu gue lupa terus ada yang freestyling lightsaber juga freestyle itu namanya Urban Jedi itu dia dancing juga dancing main, wah jago juga sih bagus-bagus itu lu bisa ikutan tuh tapi samain sih pasalnya iya iya di Star Wars akhirnya bakalnya tahun depan ini bakal di Desember terus gitu apakah bakal pergeseran pergeseran jadi bukan May lagi bukan May lagi gitu Star Wars day tidak akan jadi May lagi gitu jadi Desember Desember kenapa itu masih jadi pertanyaan loh kenapa gitu kenapa dia ditaruh di Desember karena mungkin ini keputusan bisnis aja gitu musim liburan lebih banyak yang nonton iya tapi kan kayak yang perhelatannya itu kan dari dulu kan di bulan May adalah bulan Star Wars gitu terus sekarang yang akan muncul nih filmnya semuanya dijadwalkannya itu di Desember semua wah itu sih sudah tidak bakal jadi may the force be with you gitu loh wah itu mau jadi Desember di Desember force be with you sulit sulit nah jadi kalo oleh storynya bak sebenernya surviving member dari order sickness itu jedanya agak banyak sebenernya bak iya cuma kalo mereka ngecari jeda lain pake force bak iya bisa kedetect sama feather jadi ntar malah disambang gitu sebut makanya beberapa jeda itu pada agak gembim aja gitu tapi begitu lagi naik baru mereka keluar baru mau membantuin kalau kalian ada teori-tori konspirasi-konspirasi trivia-trivia yang kita gak tau bisa kalian share di bawah ya share komen di bawah oke kita langsung aja ke rekomendasi film minggu ini ya rekomendasi film minggu ini kita punya headshot ini filmnya Mo Brothers ya yang baru wah ini bercerita tentang seorang suster yang menemukan seorang pria tanpa nama yang tiba-tiba menjadi mesin pembunuh terus next kita ada Rock One The Star Wars Story apa lagi filmnya di bawah ya kalian sudah kalau melihat acara ini 5 menit ke belakang gak usah kalian udah tau lah ya ceritanya kenapa tungguin aja tonton aja kita nonton bareng-bareng save the dream Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax